Selamat datang di channel Deka 8000 kembali bersama Surya di sini Oke jadi kita ketemu lagi hari ini di sesi test ride ya jadi ini dia motornya CFMoto 250SR ya motorin sudah pernah saya buatkan video first impression nya yang ada linknya ada di kolom deskripsi ya di sana saya sudah ulas tuntas versi-versi ini seperti apa dari motor ini saat itu juga test ride nya cuma test ride singkat aja sih Nah kali ini saya dipinjamkan motor oleh CSBI Cahaya Surya Bali Indah yang lokasinya di Denpasar Bali ya selaku pemegang hak untuk penjualan CFMoto 250SR ini ya jadi kita akan mentes ride motor ini sepuas kita ya bensin dan DC full kita akan mencari paling tidak ada 6 faktor ya pertama udah pasti reading impression nya seperti apa reading posisinya itu ya terus yang kedua kita akan mencari tahu powernya seperti apa dari mesin 250cc satu silinder ini lalu power sudah lalu dari sisi suspensinya enak atau enggak keras apa enggak kok dibawa ngebut kayak apa nah kayak gitu ya terus braking nya ini kebetulan sudah ABS juga satu cakram depan dan satu cakram di belakang di belakang pakai dua piston yang depan ya kayaknya 4 piston kayaknya ya terus yang terakhir 0-100 km per jam berapa detik dan juga kalau sempat kita cari top speednya berapa km per jam top speed dari motor ini ya untuk tidak membuang waktu lebih banyak lagi kita lanjutkan aja kita hidupkan motor ini lalu kita bawa seperti apa ya berhasil ya let's go jadi jaket seperti biasa ya kita pakai ya karena siapa tahu ada batu-batu kerikil motor segala macam kan lucu kalau kena itu kan lucu jadinya kan ya oke terus sudah lalu kita helm helm full face biar enak jangan lupa di kunci selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya di sini ya saya sedang bersama CFMOTOR 250SR enjoy ini seolah da selamat menikmati 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 itu adalah pada saat motor ini berjalan pelan ya berjalan pelan suspensinya itu berasa keras Hai ya bilang keras banget lah ya cetak-cetak kayak gitu tapi begitu kawan-kawan menggunakan motor ini sesuai peruntukannya ya maksudnya untuk speed gitu ya baru kawan-kawan merasakan fungsi dari shockbacker itu menghajar speedtrap atau apapun itu tikungan segala macam buset enak percaya deh ya enak banget jadi memang sudah diciptakan dikondisikan untuk seperti itu jadi kawan-kawan kalau bawain cuman 3040 ya siap-siap aja lodak-lodak-lodak kayak gitu loh ya cuman kalau udah kenceng Wah baru berasa top performanya kayak gitu ya itu udah riding impression udah power udah suspensi itu udah breaking nah ini breakingnya saya agak garis bawahi kalau breaking ini ya ini udah ABS tadi saya coba ABS belakangnya sih oke ya tetap tetap itu dia berasa cuman rim depannya kok berasa agak kurang gitu ya apa perasaan saya aja atau gimana enggak tahu cuma rasanya enggak kurang atau mungkin dibuat seperti itu juga untuk safety juga mungkin ya jadi kalau ditetekan itu ya ya udah ngelos masih agak ngelos berhenti dia cuman agak ngelos ga langsung diam gitu loh ya jadi ya masalah penyesuaian aja lagi sih enggak ada masalah sebenarnya kayak gitu terus kalau sampai 100 kilometer per jam dalam Eco mode ataupun race mode nah kawan-kawan bisa lihat aja nanti langsung ya kan udah tadi itu udah dilihatin dari di depan kalau bingung silahkan ditonton balik belakang ya saya rasa dimikir saja dulu video test ride dari CFMoto 250SR ya semoga kawan-kawan terhibur dan juga mendapatkan informasi informasi yang dirasa cukup apabila kawan-kawan ingin memindah motor ini ataupun sekedar nambah-nambah info boleh juga lah ya jika ada salah kata atau salah informasi monggo silahkan kita diskusi di kolom komentar ya jangan lupa like, share, komen, dan di subscribe DKA8000 dan juga instagram DKA8000 at DKA8000vlog dan juga tiktoknya at DKA8000vlog juga terima kasih have a nice day bye bye sub indo by broth3rmax